Intro Swap gratis dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Teliserdang sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 khususnya bagi orang tanpa gejala atau asimptomatik di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara Namun upaya tersebut menjadi tidak maksimal karena kurangnya antusias masyarakat untuk melakukan swab sehingga penyebaran COVID-19 terus terjadi terlebih lagi Deliserdang merupakan zona merah COVID-19 Kecamatan Deli Tua diberikan kuota sebanyak 940 warga untuk dilakukan swab gratis namun petugas hanya melakukan swab tes kepada 68 orang Banyaknya warga yang menolak untuk dilakukan swab tes dengan berbagai alasan Sementara itu warga di Kecamatan Deli Tua sendiri tercatat sudah 6 orang yang meninggal akibat terpapar COVID-19 dan 41 warga menjadi pasien dalam pengawasan COVID-19 Ini ada kegiatan swab massal kita di Kecamatan di mana swab massal ini adalah kegiatan dari Pak Bupati Pak Bupati kita ada 10 Kecamatan dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Deliserdang kita salah satunya yang mengadakan swab massal Ada pun swab massal yang dilaksanakan ini karena dianggap Kecamatan Deli Tua termasuk yang agak banyak penelitian COVID-19 dan termasuk zona merah Ini swab massal hari keempat Dari Medan Sumatera Utara Abdul Meliala Tri Brata TV Salam Tri Brata